Intro Leader video hoax seribuan prajurit TNI mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Video tersebut kemudian ditanggapi oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wijoyono pada Kamis 18 Mei. Julius mengungkapkan video tersebut diunggah oleh kanal Youtube Menara Istana. Ada sosok prajurit yang mengenakan masker seolah menyampaikan dukungan dan kekagumannya terhadap Anies Baswedan. Dalam narasi disebutkan mereka berasal dari Brigade 8. Julius menyampaikan isi narasi yang seolah disampaikan prajurit bermasker tersebut tidak benar. Suara narator juga bukan merupakan suara prajurit yang tampil di visual video. Audio yang tercantum dalam video merupakan suara orang lain yang sengaja disiapkan editor. Julius mengatakan judul tersebut menyebutkan Panglima TNI Yudo Margono dan menampilkan potongan video Laksamana Yudo berseragam loreng berbarat biru dengan emblem logo TNI AL. Seharusnya seragam Panglima TNI menggunakan loret barat hitam dan emblem Mabes TNI Segilima. Julius menerangkan visual Laksamana TNI Yudo Margono yang ada dalam video merupakan video lama. Lokasinya berada di CICT Tanjung Priuk saat masih menjabat sebagai KSAL. Sementara video Anis di Kopassus terjadi pada 9 November 2019 sekalang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Julius meminta agar pihak Menara Istana selaku memiliki video hoax untuk memberikan penjelasan kepada publik. Ia juga meminta agar Menara Istana menyampaikan permohonan maafnya kepada TNI dan publik serta menghapus video tersebut. TNI dan publik serta menghapus video tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!